Viral video 3 Oknum TNI AU dari Lanud Sultan Hasanuddin BKO, Makassar menganiaya seorang sopir taksi online bernama Agus. Sopir taksi itu dicekik dan dimaki-maki saat masih duduk di kursi kemudi. Dari informasi yang beredar, aksi kekerasan itu terjadi karena Agus salah mengangkut penumpang dari bandara. Insiden penganiayaan 3 Oknum TNI terhadap sopir taksi online di Bandara Hasanuddin Makassar terjadi pada Jumat 28 Juni 2024. Dalam video yang beredar, sopir taksi online itu tampak dicekat 3 pria berseragam loreng. Korban yang masih duduk di kursi kemudi itu pun terlihat dicetik hingga terbatuk-batuk. Sementara seorang Oknum TNI berkacamata terlihat merampas ponsel dan membentak korban. Laku bahkan menantang korban untuk melaporkan peristiwa kekerasan tersebut. Pak, kenapa kota? Tidak bisa kita kasih begitu mobilku, kata korban kepada pelaku yang mengomal. Katanya mau keluar, kata pelaku membentak. Saya tadi keluar, kata korban. Bahkan pelaku tampak membuka paksa pintu mobil dan membantingnya saat korban mencoba menutup jendela mobilnya. Korban pun terdengar berkali-kali meminta pelaku menghentikan perbuatannya, tapi pelaku tak peduli. Pada akhir video, korban terlihat dipiting dan dipukul hingga akhirnya seorang petugas security berupaya menghentikan aksi pelakunya. Insiden ini dibenarkan oleh Kepala Penerangan Lanud Sultan Hasanuddin, Mayor Susantoso melalui keterangan tertulisnya. Ia menekankan bahwa insiden itu dipicu oleh kesalahpahaman. Ia juga mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Kejadian kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak sepakat berdamai, kata Mayor Susantoso. Terima kasih telah menonton!